Halo teman-teman, selamat datang di channel Aptamin Janua Di video kali ini Aptamin akan membahas build tentang karakter dari Inazuma Yai Miko Mungkin dari kalian ada yang sudah mendapatkannya tapi bingung untuk membuildnya Penasaran kan dengan buildnya? Ikuti terus video dari Aptamin Janua Langsung saja kita check it out Kita awali dengan analisis skill Yang pertama adalah normal attack Ya kita review dulu 1, 2, 3 serangannya seperti ini ya Dan ini untuk charge attacknya Dan untuk rincian damage-nya seperti ini Damage normal attacknya standar ya untuk katalis Dan untuk charge attacknya ini yang sangat besar 228% Bagus ini main charge damage yang bisa maksimal Untuk di level 8 Dan untuk elemental skill Bisa menciptakan sesu sakura sebanyak 3 biji Semacam menaruh token di build Dan sayangnya setelah 3 kali itu Kalian mengeluarkan lagi tidak bisa ditumpuk Jadi sayang-sayangnya seperti ini Kita keluarkan 3 skill 1, 2, 3 Nah seperti ini ya Nah seperti biasa bisa sedikit kita arahkan seperti ini Nah seperti itu Kalau kita ciptakan 1 kali lagi Maka yang satunya akan hilang seperti ini Nah tetap 3 Tetap 3 ya kita aktifkan Nah tetap 3 Kita aktif lagi tetap 3 Kita coba untuk menyerang musim Oke kita aktifkan sesu sakura Satu, dua, tiga Kita tinggal AFK Seperti itu Dia melihat menyerang sendiri ya Bagus itu Oke untuk rincian damage nya seperti ini Sesu sakura satu, dua, tiga Kalau yang level ini sesuai dengan jumlahnya Kalau yang level 4 sesu sakura Itu kalian unlock nya di konstelasi 2 Sayang sekali Yang untuk level 4 nya di konstelasi 2 ya Kalian bisa dapatkan persenan damage seperti ini Di level 8 nya Talenta level 8 Seperti yang di trial ini Ya Berhasilnya 14 detik Dan pull down nya Per sesu sakura itu 4 detik Ya lumayan cepat ya Dan selanjutnya adalah Elemental Burst Great Secret Art Tengko Genshin Menciptakan Falling Thunder Yang mengakibatkan elektro damage kepada musuh Dan menariknya lagi Ketika kalian elemental skill sebelum burst Yang sesu sakura itu Yang tiga biji Maka setelah kalian burst akan menciptakan thunderfall tambahan sebanyak 3 biji Let's go review Yang pertama burst biasa ya Kita burst Ya Jedar Oke Yang kedua kita skill dulu Nah biarkan musuh mendekat Kita skill lagi Lalu kita ulti Just Jedar 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 Dan untuk start burst nya seperti ini Lumayan damage nya untuk level 8 nya Sayangnya cost burst nya 90 Jadi kalian harus bawa baterai di tim Yaemiko Dan untuk pasif talent pertamanya Nah untuk ketika kalian burst Nanti akan bisa mereset cooldown dari sesu sakura elemental skill nya Jadi setelah burst skill kalian akan ready lagi untuk skill 3 kali Oke dan untuk pasif talent yang kedua yaitu Elemental skill nya dapat tambahan scaling damage dari elemental mastery Yaemiko Sebesar 0,15% Dan untuk pasif yang terakhir dapat 25% bonus dari bahan material talenta Dan untuk priority talenta Talenta yang pertama dinaikkan untuk Yaemiko Menurut Atomin adalah elemental skill terlebih dahulu Disusul elemental burst yang terakhir normal attack Normal attack bisa tidak dinaikkan tergantung resource anda Selanjutnya adalah senjata Senjata yang cocok 5 star yaitu tentu saja signaturnya Kagura severity Pasif yang sangat cocok bersinergi Untuk memberikan damage sesu sakura Agar lebih sakit damagenya Jika tidak mempunyai Kagura severity Kalian bisa menggunakan The Witch Sheet Itu senjata yang paling bagus bintang 4 Karena pasifnya meskipun gacha itu sangat berguna semua di Yaemiko Untuk senjata katalis yang lain Kalian bisa menggunakan opsi pilihan berikut ini Kalau syarat Atmin Pakai yang senjata bermain statan Crit Red ataupun Crit Ganex Itu sangat bagus Selanjutnya adalah artefak Artefak yang menurut Atmin cocok dengan Yaemiko Adalah 4 star Tandering Fury Kenapa? Karena efek dari 4 set Tandering Fury Bisa menambahkan damage dari reaksi aggro fate Dan juga bisa mengurangi cooldown elemental skill Yaemiko Jadi kalian bisa spam elemental skill lebih banyak Lebih cepat tentunya Ataupun kalian juga bisa menggunakan 4 set builded brains Jika kalian butuh elemental mastery Sujata ini sangat bagus untuk Yaemiko Untuk menambah damage dari reaksi aggro fate di party kalian Dan untuk kalian yang suka burst Kalian bisa menggunakan 4 set emblem of severed fate Karena bisa memberikan damage burst yang lumayan besar juga Untuk artefak alternatif Jika kalian tidak mempunyai artefak-artefak tadi Kalian bisa menggunakan artefak seperti berikut ini Dan untuk stat artefaknya seperti ini Usahakan di substat artefak ada elemental mastery nya ya Syukur-syukur ada energy recharge Biar membantu mengisi energy burst Agar bisa ulti lebih cepat Selanjutnya adalah konstelasi Atemin tidak akan membahas konstelasi satu per satu Akan tetapi jika kalian ingin mengejar konstelasi Yaemiko Atemin sarankan sampai konstelasi 2 saja Karena bisa menambah level sesu sakura menjadi 4 Yaitu kalian bisa menggunakan 4 biji sesu sakura Tapi selebihnya menurut Atemin Janua C0 saja sudah cukup Dan untuk susunan parti Yaemiko seperti ini ya 2 elektro, 1 dendro, dan 1 anemo Atau 2 dendro, dan 2 elektro Parti yang Atemin sebutkan tadi Sangat cocok untuk tim Yaemiko Selanjutnya adalah critical ratio Crypt rate Yaemiko minimal punya sekitar 50 50, 50 sampai 60 itu sudah bagus Apalagi 70 seperti ini Ini sangat konsisten Untuk crit damage Karena dia sub DPS ataupun DPS Maka minimal 150 lah Lebih dari itu, itu sangat bagus Dan elemental mastery minimal ada seratusan Dan mungkin sekian saja video dari Atemin Janua Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan build Yaemiko Oke, see you with the next video Bye-bye